Bukan akan ya, sudah melaporkan ke polisi Teknopi atas penggelapan duit Agus matanya gelap karena disiram Air keras Keluarganya gelap mata karena apa? Disiram duit Pukul, pukul, hajar Pukul, pukul, hajar Ah, denger gak? Mas Agusnya mah bilang pukul, hajar Maksudnya Mas Agus pengen dipukul sama dihajar Loh gimana nih, gak tau ya? Doakan Mas Agus cepat, sehat pokoknya Bukan matanya ya Kelakuannya ya Soalnya kalau disuruh, doakan cepat sehat Matanya gak berobat-obat nih Mas Agus Gimana bisa sembuh matanya Mas Agus? Dari semua transfer sekian miliar ini Kok bisa diklaim ke yayasan itu yang saya bingung Pada hamba Allah yang menyumbang Menyumbang dari hamba Allah semua Yang disumbangin jadi hamba uang Nah Apakah saya meminta Tapi kalian yang memberikan sama saya Bantu saya Kini nih Allah menegur Agus gitu Dengan kejadian disiram air keras Nah, lisan Agus Menggunakan lisan Agus Orang sakit hati Ternyata Agus gak cukup buat ditegur doang Mereka teman-teman kerja ya Nah, sabar menghadapi atasan kayak gitu Mungkin saya kan ngelakuin hal yang sama juga Waduh Iya, Mas Agus Mas Agus Kalau Wawak bingung Wawak bingung kan Nanti Mas Agus kerja apa Kalau udah sembuh Kalau bahkan gak bisa sembuh Mas Agus kerja apa Let's go ada ide Kalau misalnya habis kan Gak ada makanan di rumah Peres Habis Lipis solusinya Wadidaw Mas Agus Mas Agus Dapat julukan dari netizen Si buta dari rumah Wawak Ki Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's go Apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja Drama, 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 drama Kita masih update dengan kasus Drama Agus Boleh Agus minta Uangnya? Nah Jadi sekarang Versus Noville Agus sudah Bukan akan ya Sudah melaporkan ke polisi Tehnopi atas penggelapan duit Lihat gelap mata yang sesungguhnya ini Agus matanya gelap karena disiram Air keras Keluarganya gelap mata karena apa? Disiram duit Nah Jadi kita akan update kasus kali ini Dengan beberapa hal ya Gokil Jadi kita Melihat Dan bahkan ada karyawan Yang ngaku Memang Agus ini Orangnya agak-agak itu Tehnopi Tidak diam saja Tehnopi gak diam saja Akhirnya melaporkan balik Agus Alasan penggelapan dana Pasal 372 KUHP Tapi si Agus ini kan buta ya Apa Agus bisa disebut Mata duitan? Ini pertanyaan ya Nah Mata duitan kan Artinya kan orang yang suka duit Walaupun udah gak ada matanya Tapi tetep Duitnya Apa mata duitan? Kita tidak tahu Ini pertanyaan ya Oleh kita Bahas aja dulu Yang pertama guys Jadi kita lihat Melihat Agus Ke Cancer Policy ya Tangan jempol Tangan jempol Tidak ada penyebaran Nama baiknya ya Wow Ini dimarahin Dimarahin istri Sabar Bu Hidup Agus Hidup Agus Hidup Agus Hidup Agus Ya makasih banyak Pak Jai Mas Agus ya Makasih banyak Sihat-sihat Bagus ya Saya lo akan Masa bersama Hidup Hidup Terima Simpson Sabar dong Bu Jangan dimarah-marah Mas Agusnya Ah Dengan gak Mas Agusnya Maha bilang Pukul Hajar Maksudnya Mas Agus pengen dipukul sama dihajar? Apa gimana nih? Gak tau ya? Ini pertanyaan kita ya. Maksudnya apa nih? Pukul, hajar, gitu. Mas Agus udah disiram, pengen dipukul, pengen dihajar juga. Dihajar netizen, dipukul Haji di dalam. Tapi gimana nih Mas Agus? Mas Agus, Bang, Aras Agus. Tapi nyali Mas Agus berani. Mantap. Tuh, gue juga suka orang-orang seperti Mas Agus nih. Bagus, bagus. Pas keluar, dia bilang juga, saya doakan Mas Agus cepat sehat pokoknya, gitu. Bukan matanya ya, pelakuannya ya. Soalnya kalau disuruh doakan cepat sehat, matanya gak berobat-berobat nih, Mas Agus. Gimana bisa sembuh matanya Mas Agus? Berobat ke rumah sakit. Lebih sering ke rumah sakit, Mas Agus. Daripada ke kantor polisi. Tuh, sembuhnya jadinya. Apa Mas Agus sudah menyerah ya? Berobat ke rumah sakit ya? Ini pertanyaan kita ya. Karena lebih sering ke podcast sama ke kantor polisi. Daripada ke rumah sakit kayaknya Mas Agus nih. Jadi semuanya untuk M. Agus Salim. Jadi semua ini M. Agus Salim. transfernya langsung ke M. Agus Salim. Cuman yang saya bingung. Dari semua transfer sekian miliar ini, kok bisa diklaim ke yayasan itu yang saya bingung. Ini daripada hamba Allah yang menyumbang ya. Anjay. Banyak sekali kita punya datanya. Wah, 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 wah. Kalian dengar ya, ini banyak banget orang yang menyumbang. Miliaran semuanya atas nama Agus Salim. Yang menyumbang. Dari hamba Allah semua. Yang disumbangin jadi hamba uang. Nah, mam. Mantap kan? Gimana sih Mas Agus? Kita semua hamba Allah yang menyumbang. Jangan dihianati loh, Mas Agus. Jangan menjadi hamba uang. Setelah dapat uang, lupa tujuan utama. Eh, itulah gunanya sholat Mas Agus. Tiang agama. Jadi Mas Agus ketika ingin nazar, ketika saya mendapatkan uang, nazar saya adalah berobat. Tapi kok jadi ngembat? Nah, ini pertanyaan kita ya. Karena, ya, dibilang bener sih dari hamba Allah, dari netizen ya. Tapi, berarti kan netizen ini juga bisa melaporkan bahwa saya meng-cancel pengiriman donasi ke rekening Agus. Salah transfer gitu. Tolong dikembalikan dan lain-lain. Ingat, yang disumbang dari hamba Allah. Bukan untuk hamba Wawa. Tapi untuk berobat. Ya, Mas Agus? Jangan lupa. Tapi masih udah lupa sih, Mas Agus. Aduh, pernah lupa ya? Kalau dia berani menguasai dana tersebut, dalam waktu 3x24 jam, dia tidak mengembalikan dana tersebut ke rekening Agus. Agus, ini memang Agus gak mau lagi ya? Agus gak mau lagi? Ini aturannya, itu bukan uang siapa, itu uang Agus. Wah, anjay. Jadi, Technovi ditantang 3x24 jam, harus segera balikin duit Agus. Walaupun Agus sudah gak mau. Tapi tetap itu uang Agus. Kan Agusnya udah gak mau. Dia gak mau kan? Itu uang Agus. Itu udah diserahin ke Yayasan. Sama ini halnya, Mas. Mas siapa namanya? Mas Farhad. Orang donasi, kasih ke Agus. Itu sudah jadi hak milik Agus. Agus sudah dikasih ke Yayasan. Berarti kan sudah jadi hak Yayasan dong? Nih, gimana sih kamu, Gus? Waduh, Mas Agus, Gus, Gus, Gus. Udah bukan uangnya Mas Agus lagi tuh. Bener gak teman-teman? Bener apa bener? Bener. Tapi di sini, Technovi gak diem aja. Akhirnya dia membuat, apa namanya, klarifikasi. Di sini dibilang, ada chatnya. Nah, apakah ada paksaan? Nah, ini karena dia ngomong sama Elmi. Elmi, namanya Elmi gitu. Assalamualaikum, Technovi. Ini Elmi, istri Bang Agus. Mohon maaf ya, baru diinfoin dari kemarin Elmi lewat Pak Gery dan Kak Vita. Kedepannya, semua hal yang berkaitan dengan Agus. Elmi usahain info ke Technovi. Elmi percaya. Technovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang, dari Elmi mohon bimbingannya. Teh, sekali lagi terima kasih. Baik istrinya Agus di awal. Seperti Agus, baik kan di awal. Di ujung, wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Wassalamualaikum salam. Ya mbak, maaf saya udah tidur gitu. Ya Technovi, hari ini Elmi ke Bang untuk pemindahan ya. Elmi yang memindahkan gitu. Ya mbak, hari ini aku ke Makassar, mbak. Koordinasi sama Mas Gery aja. Kemarin Mas Agus bilang mau kontrak rumah. Jadinya di mana ya? Biar dibantu diurus semayasan. Mau dibantu? Mas Agus mau dibantu? Udah, tidak dipakai berobat. Nanti kalau dikasih duit buat kontrak rumah. Nah, uang bantuannya apa dipakai yang lain? Nah, ini pertanyaan kita ya. Pernah nggak saya meminta sama kalian? Wah, pernah! Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya, saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalian lah harus ikhlas juga gitu. Aku selalu berharap sih, Pak, ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu. Menjai! Saya melihat. Menjai! Bantu saya! Saya minta sama Mbak Novi. Mohon banget. Bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon, Mbak Novi. Iya. Terus kita bantu ya dari yayasan ya. Anjay! Guys, lihat guys. Agus mengatakan, apakah saya pernah meminta kepada kalian? Apakah saya mohon kepada kalian? Kalian yang udah memberikan, kalian yang harus ikhlas juga? Agus mohon, Mbak. Agus pengen bisa melihat lagi. Tapi, yang terjadi adalah, Agus hanya melihat keserakahan, Gus. Kamu melihat dengan hatimu sekarang, Gus. Tidak ada yang bisa kamu lihat lagi. Kamu melihat dengan keserakahan, Gus. Dengan iri, dengki, dan kebencian, Gus. Kamu bahkan mengatakan kejam. Mbak Novi adalah orang yang kejam. Yang telah membantu kamu, Gus. Mungkin ini Allah menegur Agus gitu. Dengan kejadian disiram air keras. Ini teguran Allah, Gus. Pernah lisan Agus, menggunakan lisan Agus. Orang sakit hati, sampai menyeram air keras. Ternyata Agus nggak cukup buat ditegur doang. Mungkin di geplas sedikit, atau di apa ini ya. Sebetulnya, mungkin ini adalah teguran. Tapi kayaknya, untuk Agus, ditegur doang nggak cukup, Gus. Waduh, ini kan netizen, ini sebenarnya prihatin sekali. Gak pada juga, sekarang ada cerita, guys. Dari mantan teman kerjanya, Agus. Nah, jadi disini dia cerita. Mantan teman kerja ya. Nah, dia bilangnya, dia mau speak up nih. Ini bukan ujian kebencian ya, tapi mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, jadi ceritanya, Mas Aini, Agus, itu kerja di salah satu restoran Korea. Chinese. Nah, Mas Aini punya posisi sebagai kepala waitress. Nah, dan orang yang cerita ini adalah asistennya, Mas Agus. Itu sebagai kepala waitress juga, gitu. Asisten kepala waitress, gitu. Dari awal, katanya dia kerja balang sama si Agus ini, itu kalau negur bawahannya itu bikin sakit hati, gitu. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan. Dan nggak pernah bisa menghargai anak buahnya. Tapi katanya memang Mas Agus ini tuh manis di bibir. Memucar kata, Sekarang kau tuduh, Novi. Menjadi penyebabnya. Wow, 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 wow. Juga, sudah banyak memutus rejeki. Orang kerja di situ. Saya saksinya ada 5-10 karyawan yang resign karena Mas Agus. Cuma saya yang mampu bertahan sampai 1 tahun. Menghadapi sikap dia yang gampang emosi. Nggak mau kalah! Ya, terlihat. Sangat terlihat sekali. Oke, mungkin kalian beranggapan, Ah, emang anak muda zaman sekarang, kalau kerja di tegur, gampang sakit hatinya. Kalian nggak tahu ya, wataknya Mas Agus ini sampai, sering loh Mas Agus diajak berantem. Ingat, mental orang itu beda-beda. Mental ya. Dia tuh pengen tegas, tapi caranya salah. Banyak banget air pribadi dia, yang saya tahu semuanya. Ayo keluarkan. Mas, keluarkan Mas! Siapa Mas-mas ini? Tahu air pribadi Agus. Keluarkan Mas! Cepat Mas! Apakah dia bauti Mas? Nah, bocah-bocah TikTok, yang suka scroll TikTok, gitu maksudnya. Cuma itu bukan rana saya untuk membongkar. Waduh, baik hati sekali Mas ini. Lihatlah pas podcast, dia bilang negurnya baik. Hei! Kalau dia negurnya baik, tidak akan Aji belakuan itu. Saya tahu, Mas Agus itu negur bikin sakit hati. Nah, itu dia guys. Salah satunya guys. Ada lagi yang dia bilang, saya cerita ini nggak ngarang. Emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A, Mas Agus, gitu. Masih banyak lagi cerita sebenarnya, ya. Lebih mengarah ke privasi, gitu. Dan, tentang dia dan istrinya. Apa sih tuh? Penasaran? Cuma ya, saya aja yang tahu, gitu. Untuk saat ini, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega, gitu. Ini dari siapa ya? Akhir MMD. Apa ya? Akhir Muhammad, apa gitu. Jangan langsung di-judge. Aji jahat. Aji tuh orang yang nyiram, ya. Jangan di-judge Aji jahat, gitu. Perbuatannya Aji, tidak baik sampai harus menyiram air keras ke Mas Agus. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan kayak gitu, mungkin saya kan ngelakuin hal yang sama juga. Waduh. Mas. Mungkin sekarang Mas ingin melakukannya. Tapi jangan Mas. Tidak benar Mas. Gitu. Jangan Mas. Ditahan aja. Mantap Mas. Ingat ya, Mas Agus itu paling nggak mau disalahkan. Wah! Bener banget gokil. Pokoknya dia yang paling bener. Mantap sekali. Itu dia statement dari teman mantan rekan kerjanya Mas Agus dulu. Di sini kita lihat juga Mas Agus. Joget-joget ya. Gokil Mas Agus. Iya, Mas Agus. Wah, Mas Agus. Wah, ternyata Mas Agus ada ini ya, ada bakat joget gitu ya. Nah, jadi kalau Wawa bingung, Wawa bingung kan nanti Mas Agus kerja apa kalau udah sembuh. Kalau bahkan nggak bisa sembuh. Mas Agus kerja apa. Let's go ada ide. Jadi Mas Agus tuh bisa kerja sama setbor gitu. Kalau misalnya habis kan, nggak ada makanan di rumah. Peres! Habis! Lipis solusinya! Wadidaw! Nah, itu bisa di setbor gitu. Karena setbor, dia tuh lengkap badannya. Dia bisa kerja kayak gitu. Nah, Mas Agus juga joget kan. Dia jago-joget. Jago nari kan. Jadi, bisa juga ikutan live TikTok bareng setbor. Nah, itu salah satu mata pencaharian. Dan itu donasinya itu pure. 100% untuk Mas Agus dari akun Mas Agus sendiri. dari follower Mas Agus sendiri. Tapi jangan lupa Mas Agus sebelum Mas Agus live, joget, bilang dulu. Beres! Habis! Lipis solusinya! Wadidaw! Jadi, kita semua masih mendoakan Mas Agus semoga hatinya terketuk ya. Menggonggong orang yang menolong itu sangat-sangat perbuatan yang tidak tahu diri ya. Dan bermuka cebal gitu. Walaupun muka Mas Agus sekarang tipis kan? Gara-gara diseram air, sensitif gitu. Harusnya nih orang yang muka tebal nih yang seperti ini. Tapi jangan dihujat Mas Agusnya. Kita doakan. Nah, seperti Lesko tidak menghujat sama sekali Mas Agus kan Lesko tidak pernah menghujat-menghujat kan? Lesko cuma selalu berdoa untuk Mas Agus semoga hatinya dibukakan, istrinya ditabahkan, wawaknya di... diapain ya? Ngetah, ya? Karena kan Mas Agus juga jadi... ini, jadi OKB gitu kan? Orang kaya but... tuh uang. Jadi, baru jadi OKB kan Mas Agus kan? Nah, kalian jangan di... leset-leset dong. Orang kaya bu... butuh uang. Nah, orang kaya butuh uang. Jangan ditambah-tambah yang aneh-aneh ya. Harap dengan sisa donasi yang kemarin dikasih itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk Mas Agus. Hati-hati Mas Agus karena Mas Agus yang akan mempidanakan Mbak Novi. Kalau Mas Agus kalah, nah, Mas Agus sekamar sama si Aji Mas Agus. Kalau uangnya nggak bisa dikembalikan, kan kalian udah minta 500 juta nih. 500 juta. Ya, masa itu nggak cukup untuk kalian untuk biaya operasional? Jadi, 500 juta itu udah pure. Pure untuk kalian biaya operasional. Gaji Agus sebulan itu anggap 5 juta rupiah, itu bisa sampai 10 tahun kalau pintar mengelolanya. Tapi kayaknya pasti nggak pintar ya. Saya 10 tahun loh. Belum lagi nanti ada Daddy Life. Beras! Habis! Nah, lipe solusinya! Nah, itu banyak banget yang nyumbang. Let's go akan nyumbang. Pasti Let's go nyumbang. Kalau Mas Agus buat beras, habis, lipe solusinya, bakal Let's go nyumbang. Guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kasih pendapat kalian ya. Nah, sekarang kita akan bacakan donasi, yaitu donasi bukan buat Agus. Karena kemarin Mas Agus membuka donasi yang judulnya Donasi Bukan Buat Agus. Karena buat Agus. Ini kan buat Agus ya. Jadi, donasi bukan buat Agus. Kita bacain aja. Sultan Hongkong kita Sriwahid 8161. Terima kasih untuk masuk di donasi Super Thanks Bukan Donasi Agus. Terima kasih. Dari Wajokampido 1364 Terima kasih. Keputangan dari Laksitaumi Eh, Laksitautami 9396 Gara-gara Bang Let's go bilang ke Mas Agus lebih amanah. Mending donasi ke Donasi bukan Buat Agus. Mantap! Sukses selalu ya. Nggak pernah skip nonton video nunggu. Terima kasih. Semoga nambah terus subscribernya. Ah, nggak usah lah. Sudah. Kamu subscribernya sudah cukup. Dari Tasma Bang Farhad jangan cari susah. Jangan cari susah sendiri bang. Dengan dukung si Buta Abang ini akan dihujat. Wah, itu yang dia mau. Kemarin nama Abang baru naik pas Bela Saketatal. Bener banget. Itu bagus banget sih Farhat Abas. Bentar kalau Bela si Buta nama Abang hancur loh. Nah, tapi disclaimer ya. Dia ini ngomong si Buta itu bukan ngeje ya. Si Buta karena memang kondisinya Buta ya. Nah, ada katanya kan. Arti kata Buta adalah orang yang tidak bisa melihat gitu. Dari Mas Oni Miss Oni itu. Penggelapan mana? Jadi penggelapan dana. Uang nggak ada artinya. Mosok, mosok. Mosok, mosok sendiri. Dari Spongebob. Halo Spongebob, apa kabar? Buat ngopi Mas Let's Go. Ngopi dong. Spongebob. Yang pasti pusing dengerin Agus ngomong Agius. Agius. Waduh. Agius bisa boleh. Bawa uangnya kembali. Boleh Agus minta. Kalau Agus ke Aceh. Nah, itu Agus. Dari Hex. Hex. Teman-teman mohon doanya untuk kesembuhan kakakku dari kanker paru. Ah, terima kasih untuk kalian yang mendoakan kesembuhan. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Ya Allah, ya Tuhanku semoga sembuhkanlah Hex. Kakaknya dari kanker paru-paru. Terima kasih. Teman-teman doain juga ya. Amanah kan Let's Go. Ini kita sudah doakin. Doain untuk kesembuhan dari kanker paru-paru. Terima kasih Hex atas donasinya. Kita doain bareng-bareng ya. Nah, itu dia guys. Donasi bukan untuk Agus dari Let's Go. Semua yang udah berdonasi di sini, udah Let's Go bacain sesuai amanah Let's Go ya. Ini amanah terpercaya. Kalian sumbang. Ada link di bawah saya beri ya. Bisa. dari SuperTanks bisa Let's Go bacain amanah tanpa di cut-cut. Nah. Oke guys, saya bisa disampaikan. Thank you banget yang nonton. Pendapat kalian tentang kali ini kalau kalian ada kritik dan saran di bawah. Memangnya Let's Go jualan kritik dan saran. Kita akan masih menunggu kelanjutan dari drama ini. Apakah drama akan semakin besar? Apakah Tenovi dan Densu akan terkena dampak seperti yang Farhat Abas bilang? Kita tunggu aja ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like komentar dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video-video kerja. Jumpa-jumpa lagi ya. Bye. Biar it habis Live Solusinya.